Gubernur Bali menanggapi pandangan fraksi-fraksi atas seraperda tata ruah wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun 2021 dalam sidang paripurna ke-17 DPRD Bali kemarin. Jawaban Gubernur disampaikan Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukowati. Rapat paripurna ke-17 Dewan berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Bali dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryakam. Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukowati menyampaikan jawaban Gubernur Bali berkait pandangan umum seluruh fraksi atas seraperda rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun 2021. Baguk Cokace menjelaskan untuk lokasi bandara maupun terminal LMG masih diperlukan berbagai kajian guna memastikan pelayakan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-indangan. Gubernur Bali sepakat perlu pembahasan lanjutan terkait terminal khusus LMG sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan Komisi 3 DPRD Bali. Gubernur juga menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi di luar dua raperda diantaranya pengelolaan SMA-SMK Bali Mandara yang tetap mengedepankan aspek keadilan dan kemampuan anggaran sehingga semua siswa miskin di Bali dapat terbantu secara maksimal. Gubernur juga menanggapi penerapan peraturan Gubernur Bali No. 47 tahun 2019 di sembilan kabupaten kota yang belum optimal sehingga Pemprov Bali perlu berkoordinasi dengan fasilitasi Bupati Wali Kota lakukan percepatan penyelesaian sampah di Sunda. Sedangkan untuk potensi resiko bencana berupa aliran melahar erupsi Gunung Agung di lokasi pusat kebudayaan Bali telah dikaji melalui analisis resiko bencana dengan mitigasi struktural melalui normalisasi pusat indah. Selain itu juga ditanggapi masalah permukiman masyarakat ekstrimor timur di desa Sumber Kelampok, Brogak, Buleleng dan rencananya dijadikan lokasi bandara Bali Utara tengah dalam proses penyelesaian kini. Untuk perlahan dan mutu pendidikan SFA-SFA Bali Mendarat tetap mengerakkan berkurung dan dapat standar nasional pendidikan atau SMPT. Dua, penerapan peraturan Gubernur Bali No. 47 tahun 2019 di sembilan kabupaten kota sebalik kita akui belum optimal karena itu bisa secara langsung terus mengkurnasikan dan memfasilitasi Bupati Boli Kota untuk melakukan berbagai upaya kecepatan berjayaan sampah di Sumber. Bupati Boli berharap Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042 Jendera Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2021 dapat segera dibahas sesuai mekanisme sehingga dapat disetujui bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Denpasar, Bonejaya Ainus, melaporkan.